Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat ini Kita sudah mau mulai mendarat pesawatnya sahabat Ini ada di atas ibu kota Jakarta Tempatnya di sekitaran bandara Soekarno-Hatta Masya Allah ini setelah saya 2 tahun Tidak pulang sahabat Sekarang waktunya saya Menginjakkan kaki pertama kali Masya Allah ini pemandangannya dari atas sahabat Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah mudah-mudahan selamat ya Allah Alhamdulillah Akhirnya kita sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sahabat Dan insya Allah nanti kita akan Menuju ke Wisma Atlet Karena Prosedurnya sahabat tetap harus Karantina ya Harus karantina Insya Allah sekitar Tiga hari nanti kita ikuti terus videonya Alhamdulillah ini sudah mendarat sahabat Terima kasih untuk semua sahabat-sahabati Yang sudah mendoakan kami Sehingga kami bisa sampai ke Indonesia Dalam keadaan selamat Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Ternyata Indonesia itu hijau sahabat Pemandangan seperti ini jarang dilihat di Arab Saudi Ini bandaranya Masya Allah hijau Dan suasana seperti ini Yang sangat kita kangenin sahabat Kita ikuti terus videonya ya Nih sahabat Harus bisa di Wisma Atlet Mau main Para atlet-atlet Indonesia Nih sahabat Atlet Indonesia Nih sahabat Atlet Indonesia Sudah mau memasuki Wisma Atlet Pemain dari Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat Saya sudah sampai di bandara Soekarno-Hatta Dan saya disambut oleh ketua satu umum Apa? Fungsionaris Ini mas Eko Ini ketua DPR Betul sekali Masya Allah Saya gak pake seragam loh Hah? Saya gak pake seragam juga dong Jadi ini sebagai bentuk Bahwa kita itu memang sangat cinta kepada ABMI Yang mana Dari kemarin mbak Kita sudah Awal teman-teman Ada yang sakit juga Kayak gini Kita dampingi terus sampai keluar Bahkan bisa dilihat nanti di Youtube Nyawa Islam Ada yang terlantar pak juga Ada juga yang sampai nangis-nangis Alhamdulillah kita hadir disitu Untuk memberikan ketenangan badi Karena kalau ada yang ngurus itu tenang Saya yakin semangatnya pasti Betul Masya Allah Ini terima kasih banyak Mas Eko ini Itu berbiasa DPC taib Mantap Masya Allah Baru ketemu nih Insya Allah nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol di Wismatlet ya Ini gak bisa dibuka Bisa kabur kita pak Kalau bisa lompat gitu Ini kayak Ono Oh kenapa Kayak yang Ono Oh gitu Ya bener juga sih Kita akan Jadi selekritis Yang Baik Kita akan memberikan contoh yang baik Betul Karena Bagaimanapun ini Pemerintah memberikan Apa Arahan seperti ini Untuk kebaikan bersama Masa orang yang tersebut Saya sebenarnya apa Terus saya sampaikan bahwa Apa yang kemudian juga Kita menjadi Salah satu negara Yang kemudian Kedatangannya Kedatangan warganya ditunjukkan juga Pasti mereka itu Apa ya Melihat perilaku kita Dalam Keseriusannya menghadapi pandemi ini Oke Masya Allah Ada ini Penanggulangannya Iktiharnya Pasti negara lain akan melihat itu Dan Jangan sampai lah Kita sudah sampai disuspen mulu Betul Masya Allah Dan ini sahabat ya Belum diketahui Beliau sekarang Walaupun tidak di Arab Saudi lagi Beliau Membantu para PMI Yang ingin kembali Ke negara tujuan Baik itu PCR-nya ya Tiketnya Tiketnya Bisa ke Mas Eko Di apa nomernya Mas Eko Whatsappnya Saya di 0877 7640 1567 Dan ada satu lagi Rekan saya Di 0858 8609 0036 Betul Pokoknya diulang-ulang nanti Di 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 Apa Apa Videonya Betul Betul Nanti kita tag juga Sekali Ya sekali lagi sahabat Kita itu Membantu orang Sebisa mana kita lakukan Ya kan Tidak harus mulut-mulut Sesuai Bukan Sesuai kemampuan Barusan itu Dengan ketemu dengan kita aja Itu sampai nangis-nangis Saking senangnya Karena ada yang Ada yang Apa Ada yang mengarahkan Bisa diupayakan Bisa sampai klinik Bapak langsung ke klinik ya Ini di Wismatlet Betul Nanti Surat Keterangan dari dokter Yang dari Sondi Arabia Bapak serah Karena mungkin Akan diperiksa Kalau Bapak memang Izinkan Dilawat di rumah Mungkin bisa Rekomerasi Minta pulang Langsung Oke 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 Ya nanti dokter Yang diwismatlet Tetap Keputusannya ada Di Satgas Di Kugus Tugas Betul Betul Nanti kita juga Sudah berkomunikasi Dengan Satgas Covid di dalam Barusan Katanya memang Nanti di Wismatlet Ada dokternya Dan nanti kita akan Mengajukan ke beliau Karena Kalau memang Ini pilihannya Kalau memang Masih Misalnya Juga di Kampung Perawatannya Jauh dulu Ini kayak Sama dengan saya Oke Mudah-mudahan lah Nanti apa yang terbaik lah Pokoknya Tetap kita akan berusaha Siap-siap Insya Allah Keluarga sudah menunggu di rumah Oke Ini Mas Eko Memang dekat Letaknya Dari bandara ini Saya tinggal di Sekitar 3 kilo dari bandara Oh 3 kilo dari bandara ya Setelah Pembukaan kedua Untuk pembukaan yang Tahap kedua ini Saya memang Sengaja tinggal di sini Karena memang Saya sekarang Sudah tidak ada Kendaraan Betul Masya Allah Ini Mas Eko Yang selalu berjuang Di bagian Keberangkatan Dari Indonesia Menuju ke Arab Saudi Atau ke negara tujuan Seperti Imaret Atau ke Dubai juga Ini Masya Allah Sekali lagi Saya hanya memberikan Pendampingan untuk Mereka yang memiliki BK-sendal Betul Yang sudah Yang cuti saja Dan Maksudur Artinya Kalaupun ada Kebicaraan bisa melalui Negara ketiga Ya kita akan Pandu mereka Satu-satunya Maksudur yang benar Memang itu diperbolehkan Betul Jadi beliau Hanya bisa membantu Bagi teman-teman Yang sudah vaksin Dua kali Di Arab Saudi Dan butuh tiket Butuh tempat-tempat Yang mungkin teman-teman Tidak tahu ya kan Atau ingin Meng-oke-kan tiketnya Yang pulang pergi Bisa langsung ke Mas Eko Silahkan Bagi saya Untuk konsultasi Karena kami juga Satu tip Betul Beliau itu Saya bukan youtuber Tapi Saya bagian dari beliau Betul Beliau juga BMSA Beliau aktifnya Di siaran langsung Di Facebook Masya Allah Betul-betul Mudah-mudahan nanti Kita jumpa lagi Pak Selamat jalan Makasih sudah hadir Ini banyak yang nonton Iya makanya Itu ada Ada Adisa juga Benar saya itu Ada Ani Cihuy Itu teman saya Di Taif juga itu Taif Ini Ketua aja pulang Ketua aja Tadinya luas antonong Korma Tapi gak TKT Masih diingat Bukanya sulit Itu sengaja Itu berubung-rubung Seperti itu Tapi alasan Pak Abinas Makan repot Oke Makasih Makasih Nanti mudah-mudahan Bisa jumpa Sebelum pulang Masya Allah Masya Allah Ini sahabat Oke Alhamdulillah Sahabat Barusan kita sudah Ketemu dengan Bapak Eko ya Dan kita memang Seperti komen Menawal Pak Kita tetap akan Ke Wisma Adlit Kita akan Mengikuti Sesuai dengan Prosedur Dan kita juga Akan Mereview nanti Keadaan di Wisma Adlit Seperti apa Oke Yang penting Sahabat-sahabati Yang ingin Kembali ke Indonesia Tentang prosedur-prosedur Yang harus dilalui Yaitu Pertama PCR swab Atau Kalau bahasa Arabnya Fahas Corona ya Yang nomor dua Juga harus memiliki Kartu E-Haj Walaupun Setelah saya sampai disini Kartu E-Haj Tidak ditanyakan Mau lah Pak ya Cuman Yang ketat Di Arab Saudinya saja Dan Jangan khawatir Sahabat Disini Sudah disediakan Bus juga Langsung ke Wisma Adlit ya Langsung ke Wisma Adlit Tentunya Nanti Kita sambil Menunggu yang lain Mungkin bersama Dan Bagi yang ingin Mengetahui Apa saja sih Yang akan dilakukan Di Wisma Adlit Maka ikuti terus Videonya Pak Islamat Oke sahabat Kita akan Lihat Nanti apa saja Di Wisma Tentunya Kita sudah Alhamdulillah selamat dulu Pak ya Kita perjalanan Dari Arab Saudi Kesini Memakan waktu Sekitar 15 jam Semuanya Dengan transitnya ya Masya Allah Oke Ini Kita review Satu persatu nih Teman-teman Satu Dua Kursi Satu orang Gak boleh Diisi dua Gak boleh Kalau diisi dua Nanti gagal Wisma Adlitnya Mondoknya Gak sukses Suami istri Boleh Oh gitu Oh Masya Allah Ini pada seger-seger semua Jangan lupa Banyak Ngaji Yasin Di Wisma Adlit itu Ya kan Pulangnya kan Saya sudah Mondok di Wisma Adlit Ini Saya mau lihat Ini berarti Datang duluan Di paling depan Pak Samian Dari mana Datangnya Dari Arab Saudi Apa dari Dubai Oh Dubai Barusan Saya dari Arab Saudi Beliau dari Dubai Kerja di Dubai berarti Udah berapa tahun di Dubai Kerja Ha Dua tahun Sekarang exit Neha'i apa Aoudah Pulang terus Apa balik lagi Cuti Balik lagi ya Masya Allah Dua bulan balik lagi Cuma lihat anak aja Di sini ya Masya Allah Mantap Mantap lah